Tarif masuk ke lokasi wisata tahun diusulkan naik mulai tahun depan. Kenaikan sendiri dari 5.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ngawi, Wiwin Perwaningsih menjelaskan, usulan tersebut saat ini sudah masuk dalam ran perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurutnya, pertimbangan menaikkan tarif melihat kondisi perekonomian saat ini serta beberapa lokasi wisata lain yang kini tarif masuknya rata-rata 15.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Selain itu, kenaikan tarif retribusi juga sebagai upaya disparpora dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Diakuinya, dengan kenaikan tarif tersebut, Pemkap Ngawi juga memiliki kewajiban meningkatkan fasilitas yang ada. Terlebih, tarif retribusi di lokasi wisata tahun sudah 12 tahun belum mengalami kenaikan. Usulan tarif retribusi taman wisata tahun sudah kita usulkan, dimasukkan di ran perda, ran perda retribusi yang baru. Jadi kami mengusulkan kenaikan dari 5.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah, ini termasuk pertimbangannya adalah karena inflasi ya, sekarang uang 5.000 rupiah itu nilainya memang kecil. Ini wisata lain aja sudah 15-20.000 rupiah, tahun masih 5.000 rupiah, kemudian kita naikkan menjadi 10.000 rupiah dengan harapan nanti secara PAD kita meningkat. Tapi juga kewajiban kami adalah meningkatkan fasilitas yang ada di tahun sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, ini ada apa dari 5.000 ke 10.000 rupiah, apa yang mereka dapatkan. Kemudian untuk pemberlakuan tarif baru nanti selain menunggu persetujuan perda itu sendiri juga kami rencananya akan kami berlakukan mulai tahun depan, tahun anggaran 2024 karena tahun 2023 kita masih memperlakukan perda yang lama dan juga target yang lama. Wibin menambahkan saat ini pihaknya juga tengah menyusun Detail Engineering Design atau DID untuk mendukung peningkatan fasilitas di tahun, mulai direncanakan perbaikan kolam renang, serta memanfaatkan lahan kosong untuk pembuatan mini zoo. Itu Wahyu, CTV, Ngawi